oke bro selamat pagi kali ini saya akan tepati janji review kendaraan ini banyak teman-teman subscriber yang sudah komen terima kasih sebenarnya di deskripsi video itu sudah komplit ada alamat saya, harga serta kontak saya jadi teman-teman ketika saya review tolong jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewat oke langsung aja bro kalau untuk kabin ini masih breng cuma ini sudah ditutup kotlet, ini belum sempat buka besok kalau dibuka nanti saya video lagi untuk dalemannya seperti ini dalemannya rapi bagus untuk lantai itu sudah ada las-lasannya di bagian tengah dan bagian kanan dan untuk dashboard juga utuh harusnya, tapi sayang itu tutup di laci itu tidak ada nah untuk sakanya ini ada kropos kroposnya disini, di satu titik disini aja ini lainnya aman talip-talipannya juga masih rapi atapnya ini juga sudah di custom tapi bagus rapi nah kayak gini bro untuk jok sandaranya ini tidak ada ini diganti sama ini busa lebar ini biar lunggar ya mungkin ya nah ini masih utuh semua masih bering-bering seperti itu bagian interiornya terus depan ini juga ketutup scotlet sticker tapi masih bering-bering belum ada dembol ini nah itu ada benjulan kayak gitu tapi benjulan ini itu juga tidak ada dembolnya kalau dilihat dari dalem sebentar-sebentar saya lihat dari dalem biar enak nah ini tak duduk ya bro nah itu kelihatan ya kayak gini oh cuma tidak tahu kenapa itu tidak benjol kayak gitu oke lanjut ya ini ya lanjut ya bagian kanan nah untuk bagian kanan pintunya juga utuh belum ada dembolnya cuma itu ada kayak karat di atas ini tidak masalah nah ini yang bagian kanan disini sudah diganti platnya mungkin dulunya tidak keropos mungkin ya dulunya tapi lainnya tidak masalah cuma itu yang diganti plat untuk baknya ini rapet kanan kiri ini rapet lebarnya 190 untuk untuk bahan depan original ini sesisnya yang lainnya nah ini kelihatan ya sesisnya sesisnya bagus utuh ini sampai dalam-dalamnya juga utuh tank gini ya masih bagus kayak gini nah ini ini ade ade kalau ade sesisnya rangkep bro hangernya juga masih rapi ini barnya yang kanan belakang juga original semua ini ini hangernya yang belakang juga masih happy saya rapi bro oh saya original kayak gini oke lanjut ya lanjut yang sebelah kiri se oke se baknya bak dalamnya bak dalamnya biar kelihatan nah bak dalamnya gini rapet gak ada yang bolong itu motornya belum sempat diturunkan kemarin itu nah untuk sesis dalamnya ya wis gak pad gak begitu kelihatan ya sayangnya padahal lampu udah tak nyalakan tapi utuh beneran utuh sesis dalamnya utuh gak ada yang patah gak ada yang kropos kalau main kesini ya dilihatin gak apa-apa ini platnya sampai 2024 paciknya hidup sampai bulan 4 gear juga hidup bro sampai April 21 ini baknya yang bagian kiri rapet cuma ada pintu itu pintu samping Doremon ini sisi yang bagian kiri kayak gini oh mantep ya bro gimana oke ya banyak juga orisi nilan yang kanan ini nah ini bro ini baut rodanya itu sudah diganti pakai penyaknya mercy jadi teman-teman ketika lepas baut ini itu pelek yang luar dan pelek yang dalam itu langsung terlepas semua tapi lebih kuat memang pakai mercy ini oke lanjut bro ini ini untuk gardan aman gardan tak coba enggak dengung aman ya waras ini untuk kolong bawahnya aduh biya ini kelihatan ya kelihatan ini gitu tuh ini kotor aja ini belum sempat nyuci ini untuk bagian yang kolong kanan gimana kelihatan jelas bro oke ya kelihatan jelas nah ini untuk gardan aslinya itu rasionya 637 tapi kemarin itu sama pemiliknya sudah diganti dengan yang 640 jadi lebih rosol cuma untuk speednya mesti ini ya tetap kurang ya bro ya oke lanjut bro ini sosisnya yang bagian kiri oke ya oke sosis sudah sekarang lanjut ke mesin sebelum ke mesin kita coba lihat sosis yang bagian depannya biar luah enak ini sosisnya bagian depan mutuh ada yang patah disini itu depan depannya juga utuh utuh bro ini kanan kiri utuh kelihatan ya jelas ya kayak gitu nah utuh sekarang kita coba bahas mesinnya karena ini HD itu sudah pasti dilengkapi dengan power steering nah itu bos pomnya A95 itu seperti 120ps nah untuk mesinnya ini itu nomor mesin sudah di bawah kelihatan ya bro 4D33 ini adalah 135ps kalau 120ps itu serinya 4D34 nah jadi ini adalah HD 135ps tapi yang kabin kecil kalau yang kabin besar itu nomor sesisnya itu beda sama ini nanti tak liatin perbedaannya sesis yang kabin besar dan kabin kecil ya sekarang kita coba hidupin dulu mesinnya biar loeh enak tuh mbak start risik langsung cesegeng bro nah ini setiapnya disini bro ini sudah ada tambahan turbonya saya tiragasa itu tidak ada yang turbo dan ini kalau ada turbo seperti ini itu pasti ada turbo custom sendiri nah ini turbonya itu pakai turbonnya counter ini kalau pipanya itu instalasi custom sendiri nah ini sayangnya belum intercooler kalau ada intercooler ya wuh tambah joss menah ini nah ini dengerin suaranya bro seek seek ada se suara turbo guniru ngak nobel guniru ngak nobel gimana bro mantep kan enak pokoknya ini mesinnya sudah sehat tidak mau post kalau ini lihat tanpa aset aja video pesan sedikit oh gimana bro tidak mengerat mengerat olinya aman ini juga aman berpengar sudah ya bro juga kelihatan mesinnya waras tidak mau post dari pengguangannya juga nah ini pengguangannya juga kering kasih tidak nasep kasih 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 gunung 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 resik paras sehat nah ini pumpannya hodi kalau yang asli itu ada disini langsung sampai di logis oh yo bro jodi jalingan nah ini akan saya tepatih janji saya melihatin perbedaannya 135 120 dan yang 125 karbin besar nah ini teman-teman lihat ini adalah FE347 itu adalah seri 135 PS yang karbinya kecil kalau yang 120 PS itu adalah serinya FE349 dan untuk 135 PS yang karbinya besar itu serinya FE449 oke jelas ya bro ya berarti ini adalah HD 135 PS nah kapan-kapan saya akan coba sharing seri-seri kendaraan Mitsubishi seperti ini tapi untuk saat ini kita fokus review kendaraan ini dulu aja ini coba kita lihat panel-panelnya nah untuk power steering ya harusnya kayak gini ya enteng ya masuk HD asli enggak enteng enteng ini normal jaya untuk nah ini kontrol-kontrolnya ada solar hand 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 brake juga oke temperatur oke oke ya gitu dulu apalagi ini sudah semua ya bro ya saya kira sudah sangat jelas mesinnya waras bro si oke kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang kontak saya ada di deskripsi video ini sampai klik aja itu dulu bro semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman